Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita Mau berbicara mengenai Menikah Saya ditanya Bagaimana seharusnya kita Memilih pasangan Ada yang penting sekali Di agama kita itu Diajarkan Baik untuk laki-laki ataupun perempuan Pilihlah pasangan yang sama Samanya ini banyak kali Contoh Sama-sama Duitnya tidak banyak Atau sama-sama duitnya banyak Sama-sama ganteng Dan cantik berarti ya Sama-sama keturunan orang terhormat Itu penting Kenapa aku bilang begitu Karena banyak sekali rumah tangga Bermasalah setelah menikah Karena perbedaan yang terlalu ngejomplang Kalau saat masih pacaran sih Semuanya Apa namanya katanya Gula jawa rasa coklat Sebelum menikah Maka saya selalu mengajarkan Eh mengajak Pemuda Baik yang Laki apa namanya Yang sedang mencari jodoh Atau sudah menikah Samakan frekuensi Jangan sampai Sesudah menikah Seorang laki-laki Justru lebih jauh dari Allah Atau sebaliknya Jangan sampai Sesudah menikah Seorang perempuan Jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala Saya lanjutkan ya Jangan sampai Seorang laki-laki Jadi pelit Setelah menikah Atau sebaliknya Jangan sampai Seorang perempuan Jadi pelit Sesudah menikah Masih banyak lagi nih Jangan sampai Seorang laki-laki Jadi lebih pemarah Sesudah menikah Atau sebaliknya Perempuan Jadi lebih pemarah Setelah menikah Yang bagus itu adalah Laki Ataupun perempuan Setelah menikah Menjadi lebih positif Ada pertanyaan Siapa yang lebih dominan Sebenarnya Yang harus mempengaruhi rumah tangga Wah itu ya Ada pertanyaan begitu Maka jawabannya Laki-laki Saya berpesan Kepada diri saya Dan kepada semua Laki-laki Jadilah pemimpin Di rumahmu Dan saya juga Berpesan Kepada perempuan Semuanya Jangan coba-coba Menjadi nakhoda Di rumah tangga Karena itu Menyalahi fitrah Maka sering Saya katakan Kepada laki-laki Yang sudah menjadi suami Jadilah laki-laki Yang sebenarnya Saya juga sering mengatakan Kepada perempuan Yang sudah jadi istri Jadilah istri Yang sebenarnya Jadi yang menentukan Arah rumah tangga Harus suami Harus suami Dan istri Mengikut suaminya Tapi tentunya Kalau suami Salah Apalagi Salah Menurut agama Apa dong Yang dilakukan oleh istri Suami yang mimpin Istri Punya hak Untuk Mengingatkan suami Mengingatkan suami Itu namanya Dialog Diingatkan Aku kasih contoh ya Nabi kita Muhammad itu kan Pemimpin yang Paling berhasil Bahkan Mampu Memimpin Sembilan Perempuan Dalam satu masa Itu kan Walaupun Begitu Nabi Sering Sekali Menerima Pendapat Istrinya Contoh Saya kasih contoh Satu yang luar biasa Dampaknya untuk Nabi Waktu itu Nabi Tidak jadi Memasuki Mekah Di tahun Keenam Hijriah Yang dikenal Sebagai Perjanjian Hudaybiah Kenapa Karena hasil Perjanjian Nabi Pulang Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menyuruh Sahabat Untuk Mencukur Rambutnya Tapi Tidak ada yang Mau Akhirnya Nabi Semacam Kecewa Masuk Dia ke Kamar Istrinya Yang bernama Ummu Salamah Apa kata Ummu Salamah Bang Enggak usah Kau Kecewa Kalau Mereka Tidak Mau Mendengarkan Atau Melakukan Perintah Kalau Kau Mau Terima Saranku Apa Sekarang Kau Keluarlah Dari tenda Kita Ini Panggil Yang Biasa Mencukur Rambut Sudah Kau Diam Aja Suruh Dia Mencukur Rambut Akhirnya Apa yang terjadi Ketika Sahabat Melihat Nabi Mencukur Rambut Semua Sahabat Mencukur Rambut Tidak Penting Sebenarnya Cerita Tentang Mencukur Atau Tidak Mencukur Rambut Yang Harus Kita Catat Disini Apa Nabi Yang Sempurna Itu Sebagai Seorang Pemimpin Sebagai Seorang Laki-laki Sebagai Seorang Suami Ternyata Dengar Kata Istrinya Kalau Itu Benar Itu Tapi Kalau Enggak Benar Jangan Istri Saya Itu Punya Beda Pandangan Tentang Dakwah Dengan Saya Istri Saya Itu Merasa Saya Ini Lebih Banyak Mengorbankan Waktunya Untuk Orang Lain Ketimbang Dia Istri Saya Mahawara Kamu Suami Harus Begini Adil Kalau Mungkin Saya Tidak Pernah Belajar Agama Mungkin Saya Akan Kalah Dengan Istri Saya Itu Iya Juga Ya Berarti Saya Harus Gitu Pastikan Tapi Karena Saya Pernah Belajar Ilmu Agama Saya Ajak Istri Saya Diskusi Dek Enggak Harus Waktu Itu Tidak Harus Banyak Bersamamu Ada Istilah Quantity Time Ada Quality Time Saya Janjikan Ke Istri Saya Quantity Time Mungkin Tidak Bisa Kuberikan Kepadamu Tetapi Quality Time Akan Siap Saya Berikan Untuk Sehingga Apa Saya Tetap Bergi Berdakwah Tapi Istri Saya Siap Apa Namanya Untuk Menerima Hanya Beberapa Kali Ketemu Tapi Setiap Kali Ketemu Saya Berusaha Untuk Menjadikannya Betul Berkualitas Memuaskan Baik Untuk Dia Sebagai Seorang Istri Dan Untuk Anak Anak Juga Jadi Itu Saya Pikir Ya Saya Ulangi Lagi Jika Kita Mencari Istri Atau Mencari Suami Carilah Yang Sama Frekuensinya Kalau Kau Nggak Ganteng Nggak usah Cari yang cantik-cantik Kali Pusing Kepala Menentik Kalau Kau Nggak Kaya Nggak usah Cari yang kaya-kaya Kali Pusing Kepala Menentik Adakah Yang berhasil Yang beda Jomplang Ada Tapi Itu Jarang Sama Itu Ajar Dari Agama Kita Sekufu Namanya Kemudian Setelah Nanti Berumah Tangga Saya Mengajak Lagi Apa Tadi Jadilah Suami Pemimpin Dan Istri Dipimpin Jangan Sebaliknya Tidak Berkah Nanti Kehidupan Rumah Tangga Kemudian Ketika Engkau Memimpin Wahai Suami Memimpin Dengan Baik Yang Artinya Apa Mau Menerima Masukan Istri Jika Itu Memang Benar Dan Seorang Istri Pun Juga Bila Memang Masukannya Itu Tidak Tepat Mau Menerima Masukan Suaminya Jadi Intinya Hidup Rumah Tangga Itu Apa Aku bilang Tepos Liro Kalau Kata Orang Jawa Itu Sallam Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh